Intro Kembali lagi kita di garis tangan Dan di sebelah kiri saya masih ada Stantri dan juga Santi Namun ternyata Santi Salah satu dari kandidat wanita yang terpilih Tadi dikuak oleh Rudy Ternyata sudah menikah dan Sudah memiliki suami Dengan segala macam permasalahannya Artinya Santi Kamu sudah punya suami, kamu akan tetap disini atau bagaimana? Mungkin saya menunggu kepastian Dari dia dulu Artinya Santi mundur Oke terima kasih Santi Dan Artinya Di sebelah kanan saya ada Riva Dan juga sebelah kiri saya ada Tantri Kedua-duanya tadi sudah dibuka Dikuak Oleh Rudy dan juga Arbi Namun selanjutnya Terserah Keputusan mereka berdua Apakah mereka akan berjodoh Akan meneruskan ini atau tidak Tantri Melihat apa yang tadi Melihat apa yang tadi diakui oleh Riva Riva juga sudah dikuak Habis-habisan oleh kedua ekspert kita Menurut aku kalau untuk sesuatu hubungan itu enggak bisa main-mainnya Dan aku juga enggak suka dengan masa lalu dia yang Yang mana? Yang mengumpulkan apa sih Tentang makhluk astral Kalau kayak gitu aku enggak bisa kayak gitu Masalah lalu enggak? Takut aja Walaupun masa lalu bisa aja nanti dia Kedepannya kayak gitu lagi Jadi Terserah Tantri dan Riva mungkin Bisa saling berhadapan Maksudnya jujur Aku sebenarnya enggak suka dengan fisik Lydia Karena aku sukanya bule Oh Aku sukanya bule Kenapa enggak bilang dari tadi? Aku enggak enak ngomongnya Tapi menyakiti hatinya dia Sorry Sorry Riva Aku enggak menyakiti Makasih Makasih untuk Kamu udah Mau maju Untuk dipilih sama aku Oke Artinya Oke oke Artinya Kalian berdua Tidak saling memilih atau tidak cocok? Iya Tidak bisa dipastakan ya? Rudy, Arby ya? Tidak bisa dipastakan Oke Dan Apapun yang terjadi hari ini Apa yang dikeluak oleh kedua ekspert kita Kamu tidak menyesali itu? Tidak Kamu juga tidak menyesali itu? Tidak Kamu tidak merasa ini adalah aib atau apapun? Tidak Tidak? Oke Mudah-mudahan ini akan menjadikan kamu lebih baik lagi ya? Oke Mereka berdua tidak cocok Namun Pemirsa Garis Tangan Kita masih punya Beberapa atau banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang masih mencari cinta sejatinya Terima kasih silahkan kalian berdua untuk kembali Oke Dan terima kasih juga Rudy dan juga Arby Kita akan bertemu lagi nanti sesaat lagi Terima kasih Dan Pemirsa Garis Tangan Siapakah kandidat selanjutnya yang berkesempatan untuk menemukan jodohnya malam hari ini di garis tangan Kita masih punya banyak sekali kandidat pria di sebelah kanan saya dan banyak sekali kandidat wanita di sebelah kiri saya Sekarang giliran Para wanita yang akan saya pilih Saya akan memilih satu Di antara 29 kandidat wanita yang tersisa Dan yang terpilih malam hari ini adalah Nomor Tiga Mela seorang wanita berusia 36 tahun Seorang penyanyi yang menarik ini Ingin memiliki jodoh yang bisa menerima Mela apa adanya Fakta hidup seperti apakah yang dijalani oleh Mela Oke Pemirsa Garis Tangan Di sebelah kiri saya sudah ada kandidat wanita yang terpilih Namanya Ella Melawati Ella Melawati Oke Sebelum kamu memilih tiga di antara kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita Saya mau tanya Kamu ingin cari suami cari pacar Maunya si suami Suami Iya Oke Maunya si suami Kalau begitu Kamu punya kesempatan memilih Tiga Orang Pria Saya pilih Coba nomor sembilan Nomor sembilan Oke Nomor sembilan Dua lagi berarti Dua lagi Nomor sepuluh Nomor sepuluh Oke Nomor sepuluh Di sebelahnya nomor sembilan Dan satu nomor lagi Nomor dua puluh delapan Dua puluh delapan Silahkan berdiri Sudah tiga kandidat terpilih oleh Mela Dan kamu sekarang boleh mengajukan satu pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga kandidat yang sudah kamu pilih satu persatu Oke Pikir baik-baik pertanyaan apa yang kira-kira akan kamu tanyakan Karena jawaban mereka akan menentukan pilihan kamu selanjutnya Buat kalian saya mau tanya Karena saya kan udah divorce ya Oke sudah bercerai jadi pernah menikah Punya anak? Punya Punya anak Oke sudah besar? Sudah besar Oke anak sama kamu berarti ya? Iya Oke hubungan dengan status kamu itu apa pertanyaannya? Menurut kalian itu status janda itu seperti apa? Terus kalau kalian menikah dengan seorang janda Apalagi janda punya anak ya Mau gak kalian terima aku apa adanya? Oke pertanyaan yang menarik sekali Mulai dari nomor berapa dulu yang ingin kamu tahu jawabannya? Saya coba nomor yang dua lapang dulu mungkin Yang belakang yang terakhir mau pilih justru Nomor dua delapan silahkan Baiklah kalau menurut saya status janda itu tidak masalah ya Yang penting akhlaknya Kalau masalah ngerima gak ngerima Mungkin kita lihat ke depannya gitu Bagaimana? Oh ke depannya bagaimana? Jadi antaranya kamu gak punya tujuan hidup nih? Bukan gak mudian hidup ya mas ya Tapi kita kan Belum saling mengenal lebih dekat seperti itu kan? Oke jadi kamu ingin mengenal lebih dekat? Lebih dalam lagi seperti apa sih gitu Oke puas dengan jawaban nomor dua puluh delapan? Iya coba Oke silahkan berikutnya nomor sembilan atau nomor sepuluh? Nomor sembilan Saya belum bisa menikah sama janda Belum bisa menikah sama janda oke Menarik sekali Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi jawaban jujur dari nomor sembilan Kenapa? Kenapa? Kalau dia belum punya anak gak apa-apa Oh jadi kalau dia belum punya anak gak apa-apa Jadi jandanya gak masalah Iya Tapi buntutnya yang masalah ya Iya Oke ya gimana itu jawaban dia ya Jujur lah Jujur tapi dibilang belum bisa Artinya bukan berarti tidak bisa ya Oke sudah puas? Iya cukup Cukup nomor sepuluh silahkan Ya kalau bagi saya janda itu hanya sebuah status ya Jadi gak masalah sih Yang terpenting dianya perilakunya seperti apa dulu Tapi kamu siap menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak? Ya tidak masalah karena status saya juga sama Duda ya Oke ini ada tiga jawaban Dua jawaban yang berbeda dengan nomor sembilan Tapi bukan berarti kamu juga tidak tertarik Mungkin kalau kamu punya merasa tertantang Untuk tetap memilih nomor sembilan juga itu hak kamu ya Tapi sekarang dari jawaban atau ketiga jawaban pria tadi yang sudah kamu pilih Kamu harus memilih dua diantara mereka yang akan lanjut Satu dulu Nomor sepuluh mungkin Nomor sepuluh oke Satu lagi artinya antara nomor sembilan dengan dua puluh delapan Seorang duda berusia tiga puluh tahun Pernah menjadi korban perasaan Dan tipikal pria yang setia Hendy mencari sosok wanita cantik dan keibuan Fakta apakah yang terkuat dalam diri Hendy? Satu lagi artinya antara nomor sembilan dengan dua puluh delapan Nomor dua puluh delapan Oke nomor dua puluh delapan dan nomor sepuluh artinya Nomor sembilan yang katanya belum bisa Sama janda Kamu tidak terpilih Oke yaudah kalau begitu kita lock ya nomor sepuluh dan dua puluh delapan Iya Oke kalau begitu sepuluh dan nomor dua puluh delapan Kalian berdua terpilih Iqbal berusia dua puluh delapan tahun Mencari wanita untuk sekedar menjalin hubungan Apakah Iqbal berhasil menemukan sosok yang tepat? Oke disebelah kanan saya sudah ada Dengan saya Hendy Hendy dan Iqbal Hendy dan Iqbal Hendy dan Iqbal ini sudah dipilih oleh Ela atau Mela tadi ya Dan artinya disini Kalian akan mendengarkan pengakuan dari Mela Tentang hidupnya dan masa lalunya Apapun yang dia katakan Ya itulah Mela Tapi nanti juga kita akan mendatangkan lagi expert kita Untuk menguap sisi lain dari Mela lebih dalam lagi Mela Mungkin kamu bisa maju sedikit Kebetulan saya juga salah satu orang yang nikah muda Nikah muda Pada saat itu usia saya baru 15 tahun Baru 15 tahun? Oke Kurang lebih kelas 3 SMP 3 SMP Oke Boleh tahu menikah karena dijodohkan? Menikah terpaksa atau kecelakaan? Enggak ketiga-tiganya Oke jadi apa nih? Kebetulan Saya kan nyanyi ya Sedikit cerita saya dulu Waktu itu saya nyanyinya di daerah Ketemu sama mantan suami saya Oke Di situ Kita kenalan Emang sih singkat ya Saya nikahnya itu pacaran kurang lebih Enggak lebih dari 2 bulan Pacar pertama atau pacar kesekian? Pacar yang kedua Kedua oke Tidak lebih dari 2 bulan lantas Nikah Oke Kenapa kamu memutuskan untuk menikah semudah itu? Kebetulan Suami pacar saya dulu itu Dia kan Oke Beda keyakinan ya? Iya beda keyakinan Awalnya saya B**** gitu Enggak lah gitu kan Cuma dia Saya tertarik dengan B**** dia bilang Selain saya suka sama kamu Saya tertarik sama Aga B**** gitu kan Dia sering datang ke rumah gitu Sering nginep juga gitu Di rumah tidur sama Kakak laki-laki saya Kebetulan memang Bapak saya Orang yang cukup dihormatin juga Di kampung saya gitu Kasakusuk lah gitu Terus akhirnya dipanggil lah Bapak Sama sesepuh kampung lah gitu Ditanya Itu siapa gitu Kayaknya katanya ada Lelaki sering nginep di rumah gitu Dijelasin sama Bapak gitu Terus kata Pak Ustadz Ya udah tuh dinikahin aja Katanya gitu kan Karena kan tujuannya baik Daripada jadi fitnah Ya dipanggil sama Mama Malam gitu kan Sini Lu mau gak nikah besok gitu Nah nikah Ya ya kan diceritain gitu-gitu-gitu Sama Mama kan Ya udah namanya Saya juga lagi suka Ya lagi seneng-senengnya Ya udah nikah aja gitu kan Tapi ada masalah setelah itu? Setelah itu Tiga bulan setelah menikah Ternyata Ternyata punya istri Saat itu dia memberi penjelasan gitu Katanya Istrinya selingkuh Kenapa kamu terdiam lagi? Saya gak langsung Keluarin aja undang-undangnya keluar Saya gak langsung percaya Saya ikutin dia Saya bilang Sekarang dimana posisi istri kamu Saya mau temuin Saya mau tanya langsung Saya tanya sendiri Ketemu istrinya? Kita temuin waktu itu malam-malam Kita pergi itu sekitar jam 11 malam Di rumah udah ribut-ribut Mama udah pingsan Udah kacau balong lah keadaan rumah ya Mama gak izinin saya untuk pergi gitu kan Tapi saya bersikuk Saya mau pergi Saya mau buktiin sendiri gitu Di situ Ya saya ketemu Dan si perempuannya mengiyakan gitu Di situ saya juga Karena saya juga berprinsip ya Dari kecil saya emang orangnya prinsip Apa yang udah Tuhan kasih Mungkin itu yang terbaik buat saya Karena saya juga pengennya Nikah itu seumur hidup cuma sekali Setelah ketemu istrinya? Saya bertahan Saya bertahan Saya putusin saya Bertahan saya mau buktikan sama dia juga Kalau gak semua perempuan loh gitu Yang selingkuh gitu Ada juga perempuan yang bisa setia Bisa gimana gitu kan Sayang sama suami Oke Hal terberat Tersedih Yang kamu rasakan pada saat itu apa? Orang tua keluarga besar melarang Maksudnya Menyuruh saya cerai Saya pertahankan suami saya Sampai saya diusir Sama emak Sama abah Tapi saya yakin Mungkin ini yang terbaik dari Tuhan Saya benar gitu Karena kan katanya kalau Kita udah nikah Kita sepenuhnya hak suami Itu saya pegang Karena kan ajaran bapak Mama Kayak gitu Setelah tiga bulan itu Perangainya baru ketahuan gitu Oke Seperti apa? Orangnya kasar Dikasari seperti apa? Dipukul Kalau marah itu Pisau golok pun bisa sampai di leher saya Oke Apa yang kamu lakukan saat golok Sampai di depan leher kamu? Saya pasrah Saya bilang Kalau kamu mau bunuh Saya bunuh aja Gak apa-apa cerita aja Kalau mau menangis Menangis aja Saya masih bertahan Saya berharap Kadang saya doa Ya Allah Mudah-mudahan Suami saya berubah Saya gak langsung minta cerai Gak langsung apa Setiap kali dia pukul saya Kalau saya mau pergi Dia pasti Sujud di kaki saya Dia minta maaf Dia gak Gak ngulangin lagi Saya bilang Sakit Ah dipukul Itu sakit Jadi kayak punya dua kepribadian Suami kamu ya Iya Dan kamu saat dia bersujud Kamu lulu Iya Sekan sih ya Setelah dia bilang Aku kalau Kamu tinggalin aku Aku gak punya siapa-siapa Berapa lama kamu bertahan dengan dia? Ya mungkin Sekitar 18 sampai 19 tahun Sampai 19 tahun Kamu bertahan Dipukuli Dikasari Selama itu? Iya Akhirnya kamu berpisah bagaimana? Pada satu momen Dia pulang kerja Waktu itu Entah apa gitu Dia marah besar Kopi panas itu Dia siram Saya gak tau kenapa Gelap mata Saya liat Langsung saya minum Itu Saya sadar Saya liat Mama Semua Bapak Ayah Tidak Gimana, kamu masih bisa lanjutin ini atau kamu, kamu punya hak untuk mau stop di sini atau mau lanjut nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya lanjut nggak apa-apa Kita tidak pernah memaksa kamu, kamu datang ke sini juga atas keinginan kamu sendiri tapi kalau kamu juga merasa tidak ingin melanjutkan ini juga tidak masalah Nggak apa-apa kan Lanjutin aja Kamu kuat untuk berdiri sekarang? Iya Kuat? Insya Allah kuat Sebelum saya memanggil expert kita Saya ingin bertanya lagi satu hal sama kamu, Mela Selama 19 tahun kamu menikah dengan suami kamu Dimana rumah tangga kamu penuh dengan tindakan-tindakan kasar dari suami kamu Pertanyaannya adalah, selama 19 tahun itu kamu nafkah lahir batin terpenuhnya atau tidak? Tidak Tidak Kenapa? Saya yang kerja Kamu yang kerja? Tetap nyanyi? Iya Artinya suami kamu tidak kerja apa gimana? Tadinya dia kerja Tapi mungkin karena orangnya terlalu idealis atau apa saya nggak ngerti Setiap kali dia nggak cocok sama atasannya dia pasti berhenti Akhirnya dia tidak bekerja, nganggur Iya Ini Saya nggak ngerti masih ada orang yang hidup dengan Atau bertahan dengan kader rumah tangga seperti ini Tapi apa? Inilah hidup ya Oke dan sekarang Pemirsa garis tangan Inilah dia Arbi Oke Arbi Apa yang bakal anda lakukan terhadap Mela? Metode apa kali ini? Lebih untuk membersihkan emosi negatif yang ada di masa lalu sebenarnya Oke ini melalui energi juga? Iya, melalui media relaksasi dengan energi kembali Oke silahkan Oke Ada izin boleh melakukan sesuatu? Boleh Boleh minta air Oke Melalui media air lagi Dan sekali lagi ini tidak membuat melak kehilangan kesadaran ya? Tidak tidak membuat melak kehilangan kesadaran Oke Full sadak ini sebagai penetralisir saja Penetralisir? Oke Saya mulai Silahkan Arbi Boleh diminumkan Tunggu reaksi dulu Oke Itu waktu berapa lama kira-kira dari dia minum sampai Arbi bisa melakukan sesuatu? Sebentar Sesuatu Boleh Elah ke depan Oke Ke depan Putar di sana Elah Lepas ke titik merah Oke Sekarang tarik napas lewat tidur Keluarkan lewat mulut Oke Relax Sekarang keluarkan segala sesuatu Energi negatif dalam tubuh Elah Oke Lebih relax Taik napas kembali Keluarkan Oke Taik napas Oke Semakin nyaman semakin relax Lebih tenang Tetap buka matanya dalam kesadaran anda Mulai sekarang dan seterusnya Biarkan anda menceritakan apapun yang ingin anda ceritakan Jangan sampai ditahan dalam hati Biarkan energi tersebut terkuras habis Sampai anda lebih tenang Lebih relax ketika anda bercerita Oke Ya Bisa kembali ke tempat Oke Oke Mela Saya gak tau ya Dari cerita kamu tadi Kamu cerita 19 tahun Kamu bertahan tanpa nafkah Tanpa Kedamaian di dalam pernikahan kamu Kamu dikasari Kalau perempuan normal sih rasanya Tidak akan bertahan sampai 19 tahun Pertanyaannya Apakah kamu tahu apa tidak Atau mungkin kamu merasa atau pernah ada yang bilang Kalau kamu pernah dipengaruhi oleh ilmu hitam Enggak Jadi tidak pernah ada yang bilang Enggak 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 Atau justru kamu pelakunya Enggak Saya gak Saya tahu hal-hal yang gaib gitu Tapi saya tidak meyakini Boleh saya scan Kalau kamu ngerasa berat bilang ya Iya Ada berat di sini? Enggak Enggak Dan Ella yang sendiri Karena ketika Energi tersebut terbentuk Karena persepsi orang Ketika orang tersebut tidak meyakini Energi tersebut Energi tersebut Kadang muncul kadang tidak Oke Bentuk energi seperti itu Oke Atau mungkin di sebelah kanan saya Tadi ada Mas Andy dan Iqbal Ingin bertanya sesuatu mungkin untuk Ella Ada apa yang Oke Maaf sebelumnya Mbak Ella Ya Ini saya ada sedikit pertanyaan Sama seperti Dari Bos Uya tadi Kan Mbak mempertahankan Satu hubungan itu selama 19 tahun lamanya Dalam status suami istri Tapi sering ribut Sementara saya juga berdiri di posisi yang sama Dan saya juga divorce Saya juga sudah bercerai Kena hal-hal perselingkuhan Kan Ini jadi pertanyaan Apakah Mbak Ella dari awal itu Nggak sempat curiga gitu Karena kan dia setiap hari di rumah Di rumah orang tua saya Kalau Bu jangan kan Kita pertama yakinnya Satu di rumah terus kan Nggak ada yang nyari Nggak ada gimana gitu Oke Iqbal ada pertanyaan lain mungkin Ini ada satu pertanyaan mas ya Kan dia ini sudah nikah nih ya Yang istri pertama ini kemana nih Mbak? Ngikut orang berdua kah? Atau Enggak Jadi Pisah Anak-anaknya ikut saya Cerai kah dia apa? Iya Kalau langsung cerai ya Karena kan *** ya Kalau *** kan tidak boleh bercerai Oh Nah jadi kalau pisah dia pisah aja Tapi anak-anaknya ikut saya Pernah gak dalam hidup kamu Kita bicara bukan dalam kehidupan pernikahan kamu deh ya Dalam kehidupan kamu Mengalami hal-hal mistis Kalau kata Mama Cerita mama Oke Kecil itu sering keserupan Sering ngomong sendiri Kayak anak Kayak ada temen main aja gitu Main sendirian saya anteng gitu Kalau begitu sekarang Kita akan mengundang Kita akan mengundang Seorang eksper kita Seorang indigo Yang tadi sudah sama-sama kita lihat di sebelumnya Inilah dia Rudy Rudy Selamat malam ya Ya selamat malam Rudy Jadi sekarang saatnya Atau Kiriran Anda lagi Untuk Membuka Menguang Melak Kita punya melak di sebelah Kiri Anda Dia punya pasangan yang Punya kelakuan sangat buruk Mempermainkan hatinya Dia punya trauma yang luar biasa atas masa lalunya Ya Saat ini dia benar-benar stress berat yang saya lihat sih Di acara ini Adalah puncak dia yang sangat-sangat stress Oke Jadi sekarang dia dalam posisi puncaknya stress Ya Tapi ada rasa lega juga Karena disini dia bisa berbagi penderitaannya Apa yang dia tutup kepada orang-orang Dan mencari solusi Saya cuma